Tiga orang tersangka yang diduga melakukan tindak asusila tersebut masing-masing berinisial OS, AF, dan HY. Ketiganya diamankan Polres Karimun di kos-kosan belakang gereja HKBP minggu 28 Februari 2016 lalu. Kasat Reskrim Polres Karimun AKP Dwi Hat Moko mengatakan, modus yang dilakukan para tersangka adalah dengan menakut-nakuti korban karena ada razia, sehingga korban terpaksa memboncing motor tersangka. Bukannya diantar ke kos-kosan korban, tersangka malah membawa korban ke sebuah lahan kosong di jalan poros depan perumahan Imperium. Di sana, dua tersangka lainnya AF dan HY juga telah menunggu korban. Kasat mengatakan, korban sempat dicekik oleh tersangka dan langsung dicabuli secara bergilir. Seperti ini dan usahakan untuk pulang malam tidak sendirian, ya karena ancaman kriminal semakin lama semakin banyak. Dan tiga tersangka ditangkap di mana? Tiga tersangka ditangkap di kos-kosan belakang gereja HKBP. Tanggal 26 Maret 2016. Bertiga langsung ditangkap? Ya. Jam 02.30 pagi. Dan sebelumnya korban ini sering pulang sendirian bagaimana? Itu adalah keseharian korban, yaitu kebetulan bekerja di salah satu hotel, emang jadwalnya pulang malam. Berarti tidak di bawah umur lagi Pak yaudah? Korban sudah 19 tahun. Selain pemeriksaan, tidak ada? Untuk sementara ini tidak ada. Pengancaman ada pakai senjata tajam atau? Pengancaman tidak ada pakai senjata tajam. Selain tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian korban, sepatu korban, dua unit motor milik tersangka yakni motor Honda Supra X BP2373 dan Honda Vario BP2838RK. Ketiga pelaku dijerat dengan pasal 286 Junto pasal 55 KUAP tentang pemberkosaan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Sada Sidika setuju menginformasikan.